Sosok Misteri Sikumis dan Tiga Bakingan Ponpes Al-Zaitun Bahkan kontroversik Ponpes Al-Zaitun dan Panci Kumilang masih menjadi perbincangan hangat di media. Ditambah belakangan ini juga dihebohkan oleh terkuaknya pernyataan Sikumis yang dikaitkan dengan Ponpes Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dia disebut-sebut sebagai Bakingan Mahat Al-Zaitun. Nama Sikumis disebutkan pertama kali oleh pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Imam Suprianto. Menurut Imam, sosok Bakingan Ponpes Al-Zaitun merupakan salah satu toko elit di Indonesia. Imam juga menyebut nama kepala staf kepresidenan RI, Muldoko, sebagai sosok Bakingan Al-Zaitun. Dia menyebut saat ini Muldoko punya kedekatan dengan pimpinan Al-Zaitun Panci Kumilang. Imam juga mengaku sempat mendapat informasi bahwa Muldoko diduga memberi akses kepada Panci Kumilang untuk mendapat bantuan hukum. Selain Sikumis, Imam menyebut bahwa Panci Kumilang juga mendapat Pakingan dari sosok agen Interpol Badan Intelijen Negara. Sosok ini disebut-sebut yang mendapat koneksi ke Muldoko untuk kemudian Al-Zaitun bisa mendapat akses pelindungan dari aparat keamanan. Imam menegaskan, hal itu dibuktikan pada saat masyarakat melakukan demo di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Polisi yang menjaga demo tersebut kurang lebih sekitar 1.500 personil. Menurutnya, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiagakan personil kepolisian yang berjumlah ribuan tersebut. Imam menjelaskan dengan kekuatan seperti itu, Panci Kumilang berani ngomong apapun karena dia yakin dia tidak akan ditangkap. Menurut Imam, individu ini memiliki koneksi dengan Muldoko, sehingga Al-Zaitun dapat memperoleh pelindungan dari aparat keamanan. Dia juga menyebutkan bahwa individu tersebut merupakan adik kandung Panci Kumilang yang memiliki mandat dari Muldoko untuk mendapatkan akses ke kepolisian. Di samping itu, Imam juga mengungkap bahwa dirinya mendapat informasi jika Panci telah melakukan komunikasi dengan Tel Afif, yang merupakan ibu kota Israel. Dalam waktu dekat, Panci Kumilang akan ke Tel Afif karena saat ini Al-Zaitun sedang dalam masalah pembayaran ke bank-bank. Founder Indonesia Crime Analyst Forum, Mustafa Nahrawardaya, mengatakan bahwa semua orang tahu sosok yang disebut Pak Kumis.